Prihatin sih setiap saya pulang ke Indonesia liburan dua kali, tiga kali dalam setahun. Kenapa? Ini musik di Indonesia kok malah bisa saya katakan ya 200 tahun mundurnya. Terus kemudian terlalu banyak plagiarisme di sini saya lihat. Kenapa nggak takjub lagi orang lihat Indonesia? Sekarang malah kita ditertawakan karena bisanya cuma plagiarisme, niru, harus seperti K-pop. Halo K-pop. Mereka juga latihannya seperti apa? Lihat prosesnya mereka sampai bisa ada di panggung. Di Indonesia kan kita latihan sekali aja udah udah datangnya telat. Akar permasalahannya adalah pendidikan. Kalau itu saya kagum. Karena saya pernah mendengar waktu jaman SMP, Peacock Dog, where are you? Oh itu, Hari Rusli. Nah itu saya kagum sama beliau. Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di Sindu Scoop. Semangat mengarsipkan sejarah musik Indonesia membawa kami datang kepada akademisi musik yang cukup ternama dan populer yang sekarang ada di Indonesia. Kami ingin meminta bantuan beliau untuk menjabarkan atau menjelaskan potret kondisi industri musik Indonesia hari ini. Termasuk mungkin di dalamnya ada pendidikan atau hal-hal yang terkait dengan musik Indonesia. Dan beliau adalah seorang profesor yang pasti profesornya bukan panggilan sayang. Dan profesornya ini benar-benar gelar akademik yang terhormat yang beliau dapatkan. Langsung aja ntar kita tanya-tanya gimana latar belakangnya beliau. Langsung aja kita sebut Profesor Judnya Deviana. Selamat siang Prof. Selamat siang juga Mas Sindu. Profesornya beneran ya Profnya bukan yang panggilan sayang ya? Panggilan sayang. Panggilan sayang juga ya? Prof, bisa cerita sedikit latar belakang pendidikan Profesor? Wah panjang itu kalau mau saya jawab. Mulainya dari mana dulu? Dari pendidikan Profesornya sendiri deh. Oke, jadi saya langsung aja ke pendidikan musiknya ya. Jadi saya mulai belajar piano umur 5 tahun. Dulu kami tinggal di Bangkok di Thailand. Belajar sama seorang profesor musik yang mengajar di International School. Piano klasik. Terus kemudian SMP SMA saya tamatkan di Indonesia. Setelah itu berangkat ke Jerman. Tahun 74. Dan kuliah musik sampai tahun 80. Itu klasik ya. Di perguruan tinggi musik tepatnya di Freiburg, Jerman. Freiburg ini ibu kotanya Black Forest. Tau kan kayak Black Forest. Negara bagian Black Forest itu? Ya. Tau kan? Tau kan? Negara bagiannya namanya Baden-Württemberg. Oke. Tapi kita tahu kan ya Black Forest di Indonesia. Oke. Nah ini ibu kotanya ini Freiburg. Black Forest. Good. Terus kemudian saya banyak main piano di hotel-hotel. Karena males jadi konser pianis klasik. Oke. Yang pertama ya satu dua tahun. Terus kemudian S2 nya saya kalau dibilangnya magister jazz nya di vokal. Itu tahun 90. Terus kemudian tahun 99 doktoral di pendidikan musik. Dan saya mengajar di samping memimpin sekolah perguruan tinggi yang namanya jazz and rock school. Jazz Unwog Schule di Freiburg, Jerman. Oke. Terus saya sempat lima tahun jadi rektor di sana memimpin sekolah tinggi di Jerman. Dan mengembangkan kurikulum pendidikan formal musik menggabungkan klasik dan jazz. Itu diakui oleh pemerintah Jerman. Dan di samping itu saya mengajar di Swiss di Basel. Di perguruan tinggi namanya musik akademi Basel. Dan mengajar disitu saya mendapatkan gelar profesor jadi. Jadi sebagai profesor di perguruan tinggi musik di Basel. Oke. Dan juga membantu mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi. Di jurusan jazz vokal. Itu juga yang diakui oleh pemerintah Swiss. Itu saya yang buat gitu kurikulumnya. Oke. Nah ini menarik banget ya. Karena tahun 70 gitu. Profesor mendapatkan restu dari orang tua untuk belajar musik di Jerman. Itu kayaknya kan pada zaman itu kayaknya gak lazim ya. Untuk orang Indonesia gitu. Jauh-jauh belajar musik gitu. Orang tuanya gitu. Anak cewek kesana sendiri gitu. Itu gimana Prof? Apalah terbelakang keluarga Profesor juga seniman atau seperti apa? Sebenarnya bukan hanya saya pribadi. Ada beberapa teman-teman SD saya dulu. Oke. Kami dulu SD nya di Bangkok ya di Thailand. KBRI Bangkok tepatnya. Namanya Sekolah Indonesia Bangkok. SIB singkatannya. Nah ada salah satu juga teman baik saya kuliah di Perancis. itu juga mendapatkan restu dari orang tua. Kami itu dulu kan Presidennya Soekarno. Oke. Jadi zamannya Soekarno itu kesenian dan kebudayaan itu sangat dijunjung tinggi ya. Jadi contohnya juga waktu di sekolah setiap hari tarian tradisional, main gamelan. Benar-benar seni itu dipupuk dan di perhatikan. Sangat di perhatikan. Makanya 6 tahun saya bisa tahu berbagai tarian dan musik tradisional Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Meskipun itu gak di Indonesia ya? Sekolahnya ya? Ya kalau, ya zamannya Bung Karno begitu kan. Seni dan budaya itu benar-benar di perhatikan. Oke. Nah, orang tua saya kebetulan juga ya saya beruntung lah punya orang tua seperti mereka. Karena mereka ini sangat terbuka dan punya wawasan yang cukup luas. Bisa berbagai bahasa. Jadi mereka juga ingin anak-anaknya seperti mereka bahkan lebih baik lagi. Oke. Dan waktu saya umur 2 tahun sudah dibelikan piano mainan. Justru malah ibu saya, ayah saya yang bilang wah ini anak nih bakal jadi musisi katanya. Jadi mereka tanya, ibu saya yang nanya waktu itu waktu saya mau lulus SMA. Ibu saya kan orang Minahasa jadi tanyanya, Karena mau sekolah di mana nanti gitu. Mau ke Amerika, mau ke Jerman, mau ke Australia atau mau ke mana gitu. Saya bilang maunya ke Jerman. Kenapa karena pengen ke Jerman? Ya ada Johan Sebastian Bach dari sana kan. Ya sudah tapi yang serius. Ya kalau ayah saya lucu. Pokoknya papa nggak mau. Ye. Manggilnya dulu kan pakai bahasa belakangnya. Tidak boleh pulang ke Indonesia cuma jadi pianis kata papa. Harus jadi konduktor minimal. Kalau jadi pianis jangan pulang ke Indonesia. Jadi jangan tanggung-tanggung sekalian gitu. Oke. Kita capailah tingkat artistik yang tinggi gitu maksudnya ayah saya. Dan bisa bawa pulang itu untuk kalau ke Indonesia nanti suatu saat kata papa dulu. Untuk bisa turut membantu mengembangkan musik di Indonesia. Itu kata ayah saya. Berarti udah visioner dari awal ya maksudnya ayahnya ibu pun udah visioner. Gua-duanya visioner. Dan pulang ke Indonesia kan kita semua di industri musik mengenal ibu mungkin akhir-akhir 2000an itu. Nah itu apa yang akhirnya membuat ibu pulang? Singkat saja ya mas. Saya sudah banyak meluluskan mahasiswa di Eropa. Oke. Beberbagai negara dulu. Jadi saya dulu ketua dari penguji ya. Penguji calon sarjana musik di Eropa. Dan dulu saya sebagai representatifnya Jerman. Kalau kita ada rapat-rapat di Uni Eropa dulu. Nah itu juga salah satu apa ya namanya salah satu bonusnya saya. Karena mereka menganggap bahwa ya oke orang Indonesia itu kan dari negara berkembang. Jadi datang saya tuh takjub mereka kok bisa ada seorang perempuan Indonesia. Profesor musik jadi rektor di Jerman mewakili Jerman di dalam rapat-rapat di Brussel contohnya di markasnya Uni Eropa. Ya kalau ngobrol-ngobrol sedikit saya bilang bahwa saya punya ketok magic soalnya. Jadi ada akal-akalan yang mereka kurang paham lah begitu. Anomali sih sebenernya. Ya iya. Terus kemudian, dan prihatin sih setiap saya pulang ke Indonesia liburan dua kali tiga kali dalam setahun. Kenapa ini musik di Indonesia kok malah bisa saya katakan ya 200 tahun mundurnya ya. Bukan 200 tahun mundur melainkan stagnate gitu. Jadi berada di tempat. Terus kemudian terlalu banyak plagiarisme di sini saya lihat bahwa banyak sekali musik pop, musik rock, musik-musik yang sudah ada di dunia. International. Kok digiplak begitu saja terus ngaku-ngaku karya mereka gitu. Nah dan saya melihat juga kan sering ke klub, ke kafe-kafe. Kok begini saja musiknya tuh nggak kemana-mana jadi bigot begitu. Terus aja cuma top 40, afal-afalan aja ya kan. Kreatifitasnya kurang. Ada sih satu dua cuman kurang terlihat gitu di media. Yang benar-benar kreatif, yang benar-benar bisa saya katakan sebagai musisi gitu. Terlepas dari akademisi atau otodidak itu nggak relevan. Dan melihat itu, apa yang menurut Profesor jadi semacam biangnya dari semua itu gitu. Maksudnya apa yang membuat akhirnya kita punya semacam kebiasaan untuk menjiplak, kemudian tadi stagnan di situ-situ aja. Apa akar permasalahannya apa Prof? Akar permasalahannya adalah pendidikan. Oke. Satu pendidikan dan pemerintah yang kurang memperhatikan pendidikan. gitu. Dan semenjak pemerintahan Orde Baru. Oke. Waktu pemerintahannya sebelumnya, waktu zamannya saya SD sampai saya SMP itu saya bisa katakan pendidikannya masih lumayan baik ya. Tapi setelah saya berangkat ke Jerman nggak tahu berapa lama saya 26 tahun di sana dan selalu mengikuti perkembangan di sini. Di sini tidak berkembang malah mundur gitu. Dan terlalu banyak hoaks deh bisa dikatakan juga. Kalau saya perhatikan ya khususnya guru-guru musik juga mayoritas otodidak jadi mengajar apa gitu ya. Kan lembaga berjamuran pendidikan tapi kurikulumnya itu tidak sesuai pakemnya. Itu bisa dibilang kalau dari pemerintah sendiri nggak punya narasi kebudayaan yang akan menjadi identitas budaya kita nggak sih. Mungkin ini budaya terlalu luas ya tapi dalam hal ini Profesor mungkin melihat di musik itu sendiri gitu. Kalau tadi Prof sempat menyinggung dari order baru itu sudah mulai apa ya kayak triggernya lah gitu sampai akhirnya kita rasakan hari ini gitu. Nah bisa dibilang seperti itu nggak sih narasi kebudayaan identitas kita sebagai sebuah bangsa gitu. Sama pemerintah mungkin apakah itu kurang didorong kayak mungkin Bung Karol lu pernah aktif gitu bicara itu. Upaya-upaya sudah dilakukan. Oke. Contoh juga untuk tahun 2007 saya diundang sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merancang standarisasi kompetensi kerja nasional musik. Oke. Singkatannya SKNI. Itu saya yang rancang dulu bersama tim. Oke. Diangkat saya sebagai anggota konsorsium musik nasional. Jadi sebagai konsultannya lah ibaratnya Kementerian Pendidikan. Oke. Di bidang musik. Upaya-upaya ada cuman begini sumber naya manusianya yang masih kurang dan konsep-konsep juga yang pernah dirancang itu tidak sesuai pakem. Padahal kita sudah zaman digital internet jadi yang dibaca di kalau kita cuma baca contohnya Wikipedia itu kan namanya apa sih? It is a free encyclopedia siapa aja bisa menulis disitu. Dan banyak sekali yang tertulis di Wikipedia itu tidak sesuai sama faktanya. Hmm. Dan ya itu jadi kayak semacam lingkaran setan secara langsung ya. Gitu lah. Karena kita juga mencari referensi pun kita masih gagap gitu ya. Maksudnya kita belum punya apa kayak semacam ya mental juga gitu untuk bahkan menghadapi ilmu pengetahuan gitu. Itu terus dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini dan kemudian saya salah satu hal yang membuat saya ingin bertemu profesor adalah saya melihat ke depannya justru budaya terutama musik itu kan jadi semacam senjata yang gak membunuh ya. Dalam arti itu kita tahu Korea Jepang segala macem gitu menaklukkan dunia dengan budaya ini gitu. Dan ini saya penasaran banget gitu Prof dengan keadaan dunia yang seperti ini dan kita masih belum punya pijakan yang kuat gitu di pendidikan musik di industri musik. Terus kita butuh berapa ratus tahun Prof buat bisa mencapai titik yang Prof maksud gitu. Kita sebenarnya bukan butuh berapa ratus tahun melainkan yang kita butuhkan adalah kesadaran. Oke. Jadi kesadaran dan mengetahui sebenarnya masalah utama kita itu adalah pendidikan di Indonesia yang paling utama. Pendidikan. Pendidikan yang maksud saya secara luas ya pendidikan dari mulai taman kanak-kanak sampai ke universitas. Itu yang perlu dirombak. Memang sih kalau orang bilang ya saya pendidikan musik ya tapi saya juga menyusun kurikulum buat sekolah umum dulu membantu ada deh salah satu sekolah internasional. Oke. Nah jadi kurikulumnya dulu harus dirombak disini dan beberapa mata pelajaran tuh sebaiknya gak usah gitu. Dan yang saya udah pernah sebut tuh di wawancara di berita satu waktu itu saya bilang bahwa sekolah kejuruan itu justru harus lebih ditingkatkan. Oke. Karena manusia tuh bakatnya tuh beda-beda. Jangan diseragamkan gitu semua harus SMP harus aljabar harus ini harus ini makannya jadi dodol semua kan. Hampir semualah. Iya. Sekarang kita lihat jutaan sarjana ekonomi. Apa? Nganggur. Sebelum pandemi ya. Iya. Nah. Terus kemudian saya lihat ada hampir sekitar 30 juta yang udah saya research itu ingin jadi musisi. Hmm. Iya. Terus mengapa kalian kuliah, kuliah kedokteran, kuliah ini, kuliah itu padahal sebenarnya pengen jadi musisi. Sebenarnya itu bukan buang waktu cuman ini aja memper apa memperlambat proses saya bilang begitu. Nah yang mau saya sampaikan lagi disini juga yang paling penting adalah kesadaran juga dari pemerintah sama gaya-gaya saingan-saingan itu dihilangkan. Karena satu lagi yang sudah hilang prinsipnya kita bangsa Indonesia adalah gotong royong ya. Itu saya udah nggak lihat karena semua tuh depan HP semua. Anak-anak jaman sekarang yang ngaku-ngaku milenium itu belum pantas dinamakan milenium. Karena kelakuannya masih megalitikum. Jadi lebih baik bilang aja saya lahir tahun 2000 gitu loh. Nggak usah pakai milenium. Klaim-klaim milenial gitu ya. Klaim-klaim tapi tidak sesuai sama klaimnya. Iya, iya. Terus menggunakan empamanya kayak saya kan selalu research mengapa saya masuk Instagram, saya ke Facebook itu sebenarnya bukan niat bahwa Oh Diviana ingin top gitu. Bukan. Saya mempelajari sosiologinya di Indonesia anak-anak jaman sekarang. Dan pokoknya keadaan dan situasi kondisi. Mayoritas senangnya hoax dan satu lagi denger-dengar. Gue denger-dengar. Nggak valid ya. Ini juga masalah utama nih. Gue denger-dengar begini ya abis itu di post. Sementara tidak sesuai fakta. Satu lagi juga yang kurang diperhatikan kan Anda tadi menyebut soal senjata ya. Seni dan budaya itu sudah dari tahun kapan saya bilang udah sampaikan juga ke pejabat-pejabat teman-teman. Tolong deh kementerian pendidikan sama kebudayaan itu jangan disatukan. Kebudayaan sendiri berdiri saya bilang. Karena yang memperkuat yang bisa membuat Indonesia semakin maju itu sebenarnya adalah dua hal. Pertama ini adalah kementerian pendidikan dan kementerian kebudayaan. Dan harus orang yang pakar benar-benar yang duduk di pos itu. Oke. Jangan cuma ada orang kaya konglomerat terus dijadikan menteri gitu. Maksud saya nah ini yang selalu terjadi di Indonesia tuh. Ada beberapa yang dipilih itu sebenarnya bukan yang pakarnya di bidang itu. Jadi yang kita perlukan supaya Indonesia bisa jauh lebih maju dan tidak ketinggalan 200 tahun seperti yang saya sebut tadi. Adalah seni budayanya yang diperhatikan bukan ekonomi saja selalu yang dibicarakan. Saya kasih contoh ya. Di Jerman. Di Jerman itu tiap hari Jumat musik tradisional yang masuk ke TV. Dan 50% orang-orang di sana tuh menjunjung, bukan 50% maksud saya, 50% dari acara TV. Dan turis-turis yang ke sana apa yang mereka lihat? Museum, konser, opera. Dan itu semuanya ada di sini. Teman-teman saya mau ke sini. I would like to watch the traditional Indonesian dance. Di mana? Saya tahu di Senin ada tuh wayang orang ya. Tapi tidak terurus. Dianggapnya apaan sih. Well, I don't like that, you know. I like something from Bronx gitu ya. Kayak WhatsApp yo. Apa WhatsApp yo, bahasa Inggris aja lo nggak bisa pakai WhatsApp yo. Apalagi ini, bro, sis. Halo. Kak. Mas. Bang. Bung. Ini bro, sis. And then I ask them. Can you speak English? A little bit. So why you calling me sis? Kak lebih bagus gitu. Ya kan? Ebre. Ebre masih mendingan. Bro. Pake gini aja. Ini menarik sih ya. Karena kalo tadi saya sempat menyinggung musik juga jadi salah satu senjata yang sudah saya sebut sebelumnya gitu ya. Senjata dari negara-negara lain yang sekarang sangat menguasai. Terutama K-pop misalkan gitu. Nah, kita kan kayak agak sedikit latah sebenernya, Prof. Sangat latah bukan sedikit. Sangat latah gitu ya. Ketika negara lain misi budayanya berhasil gitu. Terus kayak kita tau-tau merasa itu kita bisa lakukan dalam satu tahun gitu. Semua diskusi, semua apa. Terutama yang sangat-sangat birokratif gitu ya. Kayak ngomonginnya, ya kita harus seperti Korea, blablabla. Padahal mereka udah menyiapkan dari lama gitu. Dan menurut pandangan Prof sendiri, apa yang sebenernya urgent gitu untuk dilakukan oleh pemerintah Ketika kita punya bicara misi budaya gitu. Dalam artian memperkenalkan lebih luas lagi gitu. Gimana pandangan Prof? Begini, sejarahnya dulu. Oke. Karena begini saja. Kita dulu, walaupun belum namanya Indonesia. Shailendra, Majapahit, Mataram sama... Erlangga, Ken Dedes, Ken Arok, Sriwijaya. Tidak sebegitu kayaknya sejarah Indonesia, sejarah Nusantara sebelum jadi Indonesia. Sebaiknya digali kembali dari mana kita berasal, kita berada di mana dan mau kemana. Oke. Ya kan? Nah Korea aja bisa nyanyi, hai ya hoso, hai ya hoso gitu. Dulu, saya kasih contoh, waktu SD di Bangkok, kami ada beberapa kali tampil di acara United Nation ya. Oke. Itu, waduh. Yang paling keren tuh Indonesia. Eh, Korea cuma datang, belum ada K-pop ya dulu ya. Tahun 68. Jadi mereka muncul dengan satu lagu aja. Habis itu dengan pakaiannya mereka tradisional tuh. Udah. Yang Jepang juga gitu. Begitu Indonesia muncul, tari piring, pencak silat, terus macem-macem. Kan itu takjub. Di PBB tuh, di United Nation, di Bangkok kan. Wah, di turunnya gede banget. Wah, Indonesia. Wah, wah, wah. Itu kemana sekarang gitu kan? Kenapa nggak takjub lagi orang lihat Indonesia? Sekarang malah kita ditertawakan karena bisanya cuma plagiarisme, niru, harus seperti K-pop. Hello, K-pop. Mereka juga latihannya seperti apa? Lihat prosesnya mereka sampai bisa ada di panggung. Di Indonesia kan gitu. Ah, latihan sekali aja. Udah, udah. Udah datangnya telat. Ya kan? Nah, itu. Suruh datang satu jam, otw. Padahal masih mandi gitu kan. Nah, ini mentalitas kita nih. Seperti Pak Jokowi bilang, memang harus ada revolusi mental. Tapi caranya bagaimana? Solusinya dulu yang harus kita kasih tahu sebagai pendidik. Nah, ini juga untuk para pendidik yang ada di Indonesia. Ajarkanlah sejarah sesuai faktanya. Jangan diputar balik gitu. Oke. Sejarah yang benar. Jadi supaya jati diri bangsa Indonesia itu, semua jati diri bangsa itu kan dari sejarah ya. Jadi dari awal-awal tuh jamannya, sebelum VOC, tuh sampai jaman Sriwijaya. Di Indonesia saja contoh banyak yang nggak tahu bahwa Sriwijaya tuh dulu sampai Ayodhya loh. Sampai Thailand. Di Ayodhya, kalau orang Thailand bilang Ayodhya. Itu Ayodhya. Sampai ke atas. Sampai ke langkah suka tuh di Penang. Itu Sriwijaya. Jejaknya sampai. Oh, jejaknya sampai ke Thailand, sampai ke tengah-tengah sana. Nah, itu mana? Sekarang apa yang diajarkan? No. Sekarang yang ada atau nggak. I would like to sing like Adele. Pengen jadi kayak K-pop. You are Indonesian. Coba deh makanya tarian disini kita wajibkan kan tradisional. Oke. Coba dimodernisasi tuh pakai orkestra lah apalagi. Jadi yang Indonesia nya ya. Balik lagi seni budaya mas. Ini saya semakin dengerin banyak dari Prof semakin pesimis ya. Karena banyak banget yang harus berarti kayak permasalahannya banyak dan ini udah kayak benang kusut ya Prof. Kita mau ngurai dari mana jadi bingung juga sebenernya ya kan. Ya tapi optimis kalau Prof ya? Oh saya malah tambah optimis. Saya orangnya kalau lihat banyak masalah tambah optimis. Oh gitu. Itu butuh lebih banyak perintahnya orang ya Prof. Ini ada solusinya. Karena saya yakin seribu persen di setiap masalah ada solusinya. Oke. Karena kalau nggak ada masalah nggak ada solusi. Oke. Dan ini menarik sih ngomongin budaya gitu ya. Ini yang belakangan terjadi gitu. Ini tanpa bermaksud kita sara dan sebagainya gitu. Justru kita mendapatkan sebuah keadaan gitu. Bahwa yang terjadi adalah ketika kita ingin mengungkapkan budaya dan sebagainya gitu. Yang menghambat itu justru ada intoleransi. Terus sama-sama tau gitu gimana penafsiran agama yang akhirnya menghambat musik gitu. Atau bahkan tarian-tarian yang itu kita punya value yang sangat luhur gitu. Sementara itu juga kita hadapi persoalan-persoalan seperti itu Prof. Bagaimana Prof melihatnya? Saya mulai dari sebelum masehi aja deh. Oke. Ini sesuai sejarah yang saya pelajari dulu di sana. Karena kalau di sana kan semuanya terbuka ya. Bukti-bukti, arti, fax, segala macam. Kalau di Indonesia kan di blur, ditutupin. Ditutupin. Ya semua di blog, internet. Kamu boleh tahu yang ini, yang ini nggak gitu ya. Ini nggak. Nah makanya kita dodol terus di Indonesia. Dodoli-dodoli bread gitu. Oke. Kita mulai dari jaman Mesopotamia deh. Oke. Mesopotamia ya. Dulu itu Mesopotamia akhirnya berkembang. Sumeria dulu, kemudian Babylonia, Assyria, Persia, dan... Oke. Terus kemudian kita ke Yunani kuno. Nah Yunani kuno sebelum masehi itu sekitar 1000 sampai 500 itu terkenal para ahli kosmologi. Ahli matematika, ya sampai sekarang aja masih menggunakan bahasa Yunani kan. Kosinus. Ya. Kalau bahasa literatur, bahasa latim. Nah contoh di musik saja, yang mengembangkan musik itu asalnya dari orbit planet sama perbintangan yang dibaca oleh para ahli jaman dulu khususnya Pitagoras. Jadi yang mengembangkan adalah Pitagoras. Sebenarnya major scale yang kita mainkan sekarang itu adalah dalil Pitagoras. Ilmu alam semesta, ilmu jagad. Kalau dalam agama bisa kita katakan musik adalah ilmu Tuhan. Karena dia berkembang dari astronomi, astrologi, jadi musiknya. Jadi dulu astronomi, astrologi kan jadi satu. Nah yang berkembang jadi nada itu yang jadi musik. Jadi sebenarnya musik berasal dari ilmu kosmologi. Jadi C, D, E itu. Nah itu ditulis sama Pitagoras terus dikembangkan di Renaissance. Sebelum Renaissance itu oleh siapa? Johannes Kepler. Jadi ahli-ahli astrologi sama ahli perbintangan semuanya. So, kalau ada yang bilang intoleransi soal musik, contoh musik itu haram. Ya berarti nih orang nggak ngerti sebenarnya dan terlalu didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar gitu saja. Ya itu juga ada ceritanya sebenarnya. Tapi itu bukan konteksnya disini. Mengapa sampai kalau di berapa orang-orang, bukan berapa aja, kelompok tertentu bilangnya bahwa musik itu haram. Buat saya sih saya udah males diskusi sama mereka karena If you don't wanna see, tutup mata, tutup kuping, pokoknya cuma baca. Ini aja buku, ini aja yang you baca, terus you merasa udah tau segala-galanya. Berarti ya, ya percuma gitu sama aja. Kita ngobrol sama tembok. Oke. Kalau mau lebih pinter ya banyak baca, banyak belajar. Jadi ya kalau buat saya sebagai musisi, ini ilmu Tuhan gitu. Ilmu alam semesta yang sudah menjadi nada gitu. Oke. Matematika, ya itu kalau mau saya rumuskan disini bisa dua tahun nih. Saya kasih contoh di papan tulis ya. Oke. Jadi ya, ini pesan juga buat semua-semua yang bilang musik itu haram. Sekolah lagi deh, belajar yang benar sebelum mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan itu. Dan itu Prof melihat sebagai hambatan perkembangan budaya juga di Indonesia nggak hari ini? Itu salah satu. Salah satu hambatan adalah intoleransi, bigotri. Bigotri, jadi radikalisme, terlalu fanatisme, keagamaan. Yang sebenarnya itu buat saya nggak masuk akal lah ya. Oke. Ya orang-orang dibikin bodoh aja pokoknya yang penting bisa disetir sana, setir sini. Ini nggak boleh, ini masuk neraka, ini haram, gini-gini. Ini ada satu hal yang mau saya sampaikan ini penting sekali. Tuhan ya. Semua katanya percaya sama Tuhan. Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Buat saya tuh nggak masuk akal kok Tuhan menciptakan manusia nih ya. Manusia. Tapi Tuhan memerintahkan bahwa kalian kelompok yang ini harus bunuh kelompok yang ini. Karena mereka tidak percaya agama yang kalian percayain. Ini Tuhan macam apa nih? Itu bukan Tuhan buat saya, itu iblis yang bicara seperti itu. Namanya maha pengasih, maha penyayang. Dan buat saya kata toleransi itu sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat lagi saling menghargai. Toleransi. Toleransi adalah artinya walaupun gue nggak suka sama lo punya kelakuan. Tapi ya gue tolerir aja deh. Pembiaran ya. Pembiaran artinya toleransi. Oke. Itu. Jadi buat saya, kalau Tuhan ada yang menyuruh bunuh-bunuh orang segala macam, buat saya itu bukan Tuhan. Kok Tuhan suruh saling musuh ya? Kamu harus memusuh di kelompok ini. What kind of God is that? Ya kan? Iya. Dan pendidikan, balik lagi ke pendidikan. Apakah bisa jadi cara untuk menangkal itu juga? Maksudnya menekan tadi kelompok-kelompok yang mungkin menyebarkan paham budaya seperti ini. Karena kejadiannya banyak banget. Nggak hanya di musik gitu. Misalnya tari-tari tradisional yang mungkin dianggap bajunya oleh mereka ya gitu. Dianggap bajunya tidak pantas. Bahkan patung apa segala macam. Dan pendidikan efektif untuk itu? Atau ini udah serumit apa gitu? Lucu, yang di Arab sekarang ke barat-baratan dan di Indonesia pengen ke Arab-arapan gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah salah kaprah ya dari pendidikan agamanya sendiri. Saya bisa bicara begitu karena ayah saya Islam, Aceh, ibu saya, Minahasa, Kristen. Saya pelajari dua agama itu sampai mendalam ya. Dan maksud saya konteksnya bukan asal-asal tafsir. Nggak begitu ajarannya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bisa lihat juga kepentingan-kepentingan beberapa kelompok lah ya. Untuk bisa ya macam-macam itu bukan ranah saya sih sebenarnya kalau mau bicara. Kita balik lagi aja ke pendidikan. Baiknya itu di... Ya pendidikan, dikasih pendidikan yang benar, bukan agama. Agama itu tidak menyelamatkan orang. Pendidikan budi pekerti yang paling penting di Indonesia. Agama itu urusan peribadi masing-masing. Di rumah bukan di sekolah diajarkan. Di rumah orang tua yang mengajarkan agama bukan gurunya. Karena kalau gurunya Katolik, terus muridnya Islam, what are you going to teach gitu. Itu kan kepercayaan seperti saya pakai emailnya Yahoo, you pakai Gmail gitu loh. Tapi sama aja. Arahnya kemana ngirim surat. Fungsi dan ininya tujuannya ya. Itu urusan pribadi agama. Jangan dipolitisir. Jadi kalau agamamu apa, agama saya apa, ya itu urusan saya pribadi. Oke. Jangan karena you Islam, saya Kristen, atau saya Buddhis, you Hindu. Apa lo? Lo gak percaya agama gue berarti lo kafir gitu. Halo. Dan itu yang banyak terjadi juga ya. Jadi kita tidak berusaha untuk menutup telinga dan mata gitu. Jadi realita yang diobrolin ya yang terjadi juga disini gitu. Nah Prof, untuk kalau kita ngomong ke etalase musik global gitu. Kira-kira apa nilai jual dari musik Indonesia sendiri di etalase musik global? Kalau kita bicara mungkin industrinya. Musik yang bisa dijual di Indonesia itu bukan di Indonesia saja tapi go internasional. Ya, dari Indonesia. Dari Indonesia saya ngayakinin nih satu modern kroncong. Oke. Modern dangdut. Oke. Nah itu pasti. Yang mana dua itu sekarang justru penerusnya kita gak tahu. Karena saya sendiri akhir tahun lalu wawancara Waljina kami ke Solo satu tim. Dan beliau pun juga sampai sekarang juga melihat gak ada yang meneruskan karya-karyanya dan kiprahnya di kroncong gitu. Terus gimana kita bisa untuk? Kalau dari di kami ini di kampus nih di kampus daya sih diajarkan diwajibkan kroncong sama dangdut ya. Karena tradisional apalagi. Kita bangsa Indonesia terus main jazz gitu. Ini contohnya. Oke, I'm a jazz musician katanya. Oke deh. You tau Tin Pan Ellie gak? Apa tuh? Cremonisha tau kah? Tau ini gak? Dulu di jamannya Bart Powell itu sampai ke jamannya Charlie Parker coba cerita sejarahnya dia. Terus ada lagi ya. Aku suka loh bu. R&B gitu ya. Oke R&B. Bagus. Dari mana nih R&B nya yang Motown atau Philadelphia sound saya tanya kan? Philadelphia sound gitu. Nah terus you tau kan lagu ini apa? Ain't no mountain high enough. Wah semua suka. Wah lagunya keren. Siapa pengarahnya? Gak tau. Katanya suka R&B. Terus Sly and the Family Stone tau kah? Gak tau 60an tuh dulu. Thank you for let me be myself again. Gak tau. Jadi apa disini? Kurang sejarahnya pengetahuannya. Kurang baca itu juga salah satu masalah di Indonesia. Baca. Karena di dunia itu ada statistiknya hampir 50% illiterate kita bangsa kita buta huruf gitu. Jadi ya peran pemerintah disini yang penting. Bukan cuman politisir melulu terus macem-macem yang gak penting yang dibicarakan. Coba yang penting-penting tuh rakyatnya dulu diperhatikan gitu. Ya pendidikan balik lagi. Jadi tapi nilai jual itu maksudnya yang tadi Prof sampaikan itu adalah dua hal utama modern dangdut dan keroncong. Tapi belum ada ke arah sana juga kita ya Prof ya maksudnya dari secara keseluruhan gitu. Untuk mengangkat itu gitu. Kita sih sudah ada konsepnya disini. Berjalan cuman tinggal ini aja. Nah satu kalau memajukan yang kita perlukan adalah apa? Kerja sama sama dana. Oke. Coba kalau bisa mengalirkan dana kepada yang penting-penting. Bukannya ngirim-ngirim orang keluar. Wah keluar miliar-miliaran gak ada hasilnya kan. Pulang bawa apa? Gak bawa apa-apa. Selanjutnya mempelin top aja disana. Gak top juga gitu loh. Malah diketawain orang disana. Iya bikin butli Indonesia tuh suka ditertawakan di luar negeri. Saya saksi mata. Karena? Ya karena dodol. Tak tuh dodol. Maksud saya tuh. Apa ya? Terus kalau jalan di belanja tuh ibu-ibu istrinya kayak ponatal tau gak tuh. Emas dimana-mana. Louis Vuitton gitu. Diketawain disana. Bagaimana sebagian orang-orangmu tidak punya rakan untuk makan. Dan kamu berjalan di sini di negara dengan semua hal yang berharga gitu. Itu juga salah satu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mental itu ya kalau itu. Ya mental. Itu jadi saya jadi inget ya. Jadi tahun lalu saya sempat nonton konser klasik di Wiener. Di Wiener Concert House gitu. Nama tempatnya. Dan itu semua orang barat nonton konser klasik di Wiener. Klasik tuh diem. Duduk. Dan ada satu. Yang ngeluarin ponsel di depan begini. Dari ibu-ibu Indonesia. Jadi. Ya maksudnya. Maksudnya kalau yang disambung dari cerita Prof tadi ya. Memang kita. Mental kita. Memang ya. Masalahnya di sini mas. Di sini ya. Di sini dicangkokin. Pelajaran musik barat. Klasik tuh kan barat. Jazz tuh barat. Oke. Ya barat maksudnya kalau dari Indonesia timur ya arah barat gitu ya. Kalau dari arah pasifik ya timur dia gitu. So. Masalahnya adalah. Pakemnya tidak diajarkan juga sama tata keramanya. Nah. Jadi cuman. Performancenya aja. Jadi musiknya aja. Tapi cara mendengarkan. Cara menikmati. Apresiasinya. Apresiasinya. Cara tepuk tangannya. Kalau di sini semua saya ajarkan ya. Harus begini kalau mau belajar musik barat. Kalau mau makan. Contoh. Makanan Indonesia harus bisa duduk. Di lantai begini. Dan cara makan dengan tangan begini. Oh itu diajarin? Semuanya saya ajarin. Kita bangsa Indonesia tuh makannya pake tangan dulu. Bukan pake sendok sama garpu. Iya kan. Duduknya juga. Sopan. Makannya begini. Bukan. Gitu loh. Terus makannya kita ada kobokan kan. Iya. Terus di daun pisang tuh digelar gitu. Saya seneng makan kayak gitu. Tangan. Jadi apa. Ngumpul-ngumpul. Ngobrol-ngobrol. Kayak orang-orang zaman dulu. Itu kita. Itu peradaban yang sebenarnya sangat-sangat adab ya. Sangat adab. Nah sekarang datang Mong Londo. Iya kan. Mong Londo. Bawa frikadelle. Perkedel? Frikadelle. Bawa aslinya ya? Terus bawa pisau sama garpu. Nah Indonesia kan nggak biasa motong ini. Ya pake sendok gitu kan. Iya. Oh ya frikadelle. Iya masak ya frikadelle. Jadi lama-lama jadi prik. Oh perkedel ya gitu kan. Jadi perkedel. Sama ini. Semur braten. Yuk masak semur braten. Jadi semur. Hmm. Pake cengkeh. Nah. Sendok sama garpu lama-lama jadi peradaban kita di Indonesia. Begitu pula juga mendengarkan musik klasik. Jangan keluarin HP terus gini-gini tuh. Itu namanya Nora gitu. Terus sama juga main jazz. Iya. Ya kan sih ini jazz. Wah kalau udah jazz keren banget gitu. Padahal itu cuma satu elemen musik. Musik. Satu dari sekian banyak ya. Oke. Dan jazz pun juga berkembangnya juga cuplikan dari klasik ya. Iya. Sama musik Afrika. Jadi dua itu yang berpadu baru jadi musik jazz. Di Amerika lahirnya. USA jadi Amerika Serikat. So. Itu lagi salah satu masalahnya adalah. You learn western music. Tapi tata keramanya tidak dipelajari. Pakemnya juga tidak dipelajari. Oke. Ini mumpung ngomongin jazz. Ini juga banyak terjadi salah kaprah gitu ya. Saya sempat ikut kuliah umumnya Prof Jud sebenernya. Berapa tahun lalu di Salihara. Dan kemudian saya juga mendapat kesempatan sebagai jurnalis gitu ya. Banyak mendatangi event-event musik bertitel jazz gitu. Dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Dan sempat terjadi salah kaprah yang sangat-sangat mendalam. Dan ini saya mengkhawatirkan juga sebenernya. Walaupun saya sebagai jurnalis dan apalagi sebagai musisi ya. Prof dan teman-teman Prof. Jazz di Indonesia diterjemahkan sebagai pop. Dan jadi semacam brandingan aja gitu. Itu kan semua festival daerah bisa deh nanti digugling. Pasti ada jazznya. Embel-embel jazz deh. Kabupaten apa terus tambahin jazz festival gitu. Pasti ada banyak banget. Itu jadi semacam menyesatkan juga secara gak langsung Prof. Secara langsung. Secara langsung. Gimana Prof melihat fenomena itu yang justru ya harus diluruskan gitu sebagai akademisi? Bagus. Saya nih sudah di Indonesia hampir 21 tahun ya. Oke. Dan kita sudah zaman internet. Masih aja seperti ini. Dari tahun 2000 sampai berbusa mulut saya tuh kalo sampaikan. Dan saya selalu kan menawarkan solusi ya. Oke. Jadi setiap event-event juga saya yang mixing sendiri. Saya yang suruh turun. Iya. Semua selalu. Lalu juga waktu di Bandung. Saya suruh turun mereka semua. Yang sound check tuh kita musisi bukan kalian. Kalian check line sebelah. Check line you know. Because you are the technician. We are the musician. We check the sound. Yang akan tampil adalah kita. Bukan kalian. Dan apalagi saya paling gemes kalo liat pemain bass tuh. Bassnya dibawain sama supirnya kayak gitu. Sementara saya udah biasa dari dulu kalo main pemain jazz itu kan biasanya main kontrabass ya. Bahwa sendiri perempuan lagi kayak Caroline Hoeffler teman saya ya. Jadi disini. Satu. Yang mau saya sampaikan juga itu dari dulu udah saya bikin seminar segala macam. Tetep aja gak mudeng gitu kan. Karena ya tau sendiri tukang-tukang disini yang sound operator yang kalo ngerokok samsu terus ditaruh di mixer gitu kan ya. Sampai mixernya sampai mixer 40 ribu dollar. US dollar sampai kebakar. Oke. Kebakar-kebakar. Iya. Terus kalo dikasih tau malah dia tersinggung marah gitu. Maksud saya diajarin yang bener. Nah. Rider nya aja sama stage plotnya aja gak sesuai. Kalo berani atau dengan lah. Apa sih namanya bahasa Indonesia tuh. When you dare. Untuk mengorganise atau mengorganisasi jazz festival. Coba deh. Ininya dulu. Rider nya dulu sama stage plot. Yang mana standarnya adalah grand piano akustik. Jazz drum set. Sama kontrabass. Itu namanya jazz. Oke. Nah ini disini belum ada saya liat. Yang ada amplifier nya amplifier buat musik. Bass rock. Oke. Terus itu drum nya rock kit sama fusion. Berapa inch yang gede. Bunyinya. Jazz gak begitu bunyi drumnya. Dan grand piano. Sekalinya kalo ditaruh grand piano gak di stand. Atau yang ditaruh yang baby grand. Loh. Kalo di luar negeri. Concert jazz itu tuh yang 2 meter 80. Atau paling gak 2 meter 30. Pokoknya yang gede ya. Oke. Mana bisa menangkap gitu suara. Kalo yang baby grand tuh kan buat di ruang tamu. Bukan buat di atas panggung. Apalagi open air. So disitu saja sudah gak mengerti kalo saya bilangin baik-baik juga. Tolong deh riders nya dulu. Nah sekarang kayak saya tuh. Beratusan kali kali. Minta grand piano. Bilangnya sombong. Dikasih RD. Roland RD 700. Saya konser pianis loh. Dikasih RD 700. Itu sama aja kayak. Kayak graphic designer. Biasa main di Mac Pro. Dikasih netbook gitu loh. Nih desain pake ini gitu. Mau gak? Gemes gak? Uuuu pencubi gitu. Spesifikasinya udah beda jauh gitu ya. Jauh. Rider sama konsep ini juga sound systemnya. Itu juga udah berkali-kali saya bilang. Coba deh. Para sound-sound operator tuh disekolahin. Supaya tau bahwa sound system namanya live sound enforcement. Sama recording sound itu dua hal yang berbeda. Jadi yang dikerasin adalah suara asli daripada instrumennya. Bukannya malah nambah kayak bass drum. Buhh. 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 Sama aja ya. Kalo bicara perkembangan. Saya mendingan no comment deh nantai di bilang. Tambah-tambah banyak musuh lagi di bilang. Tapi dari... Itu dari soal teknis baru Proc blom lagi soal line up segala macem gitu ya. Line up. Teknis. SDM. Kayak gini. Bikin acara para teknisi. Perempuan lewat aja. Hehehe. Bentar uang cat yang hehehe. Igu bener-bener. kayak simpansi aja gak begitu gayanya, iya kan noraknya itu loh kayak apa ya, merayakan ketidakberadaban itu malah iya cewek lewat, orang artis lewat, terus jelalatat aduh udah pokoknya kita pendidikan yang harus dirombak dari awal pendidikan, tata krama budi, pekerti, SDM itu yang paling penting dulu, kalau kita mau rubah itu adalah masalah yang paling utama di Indonesia kalau ngomongin jazz sendiri dan di negara-negara lain yang musiknya sangat-sangat berkembang, kayak di Jepang mungkin Brazil, mereka udah mungkin orang bisa ngeliat ada identitas jazz Jepang identitas jazz karakternya lah, mungkin saya juga takut salah ngomong di depan Prof, nah kalau di Indonesia sendiri, bisa gak sih Prof, kayak kita sendiri punya identitas di musik jazz itu sendiri, walaupun itu musik dari barat sangat bisa, sangat bisa cuma ya itu balik lagi harus ada beberapa yang sekolah musik beneran maksud saya, ya jadi akademisi mengajarkan, jadi menyebarkan gak masalah sih yang otodidak, tapi yang benar jadi otodidak jangan menyebar hoax gitu loh ya kan, kebanyakan musisi disini kan nyebarnya hoax maksudnya kalau gak ngerti ya udah deh mendingan ngaku aja gak ngerti, jadi jangan malah ngarang gitu loh nah mengejawantahkannya seperti apa mungkin nantinya yang ada di benak Prof gitu soal identitas jazz Indonesia mungkin ketika nanti ada seperti apa? seperti apa ya, wah itu bisa macem-macem saya katakan kita kasih contoh gini ada deh jazz Jepang kayak Hiromi Uhera ya oke sering, wah itu sih di luar negeri sangat di ini namanya di celebrated gitu loh, dia udah celebrity di musik tuh ya dan dia punya ciri khas sendiri, fusionnya fusion ala Jepang gitu jadi ada, atau seperti kayak musisi komposer film kayak Ruichi Sakamoto dia pernah bikin juga buat Olympic Games di Los Angeles, itu orang Jepang terus kemudian menulis musik film buat yang Merry Christmas Mr. Lawrence nah itu terkenal banget karena ciri khas Jepangnya sih ya kalo anda dengar dari okestranya tuh yang ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da jadi nada-nada pentatonik Jepang terus pake beberapa alat perkusi Jepang nah mereka udah 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 kemana kita kemana gitu loh, mundur di situ manco kita mundur udah stagnate berhenti ditempat, muter-muter ditempat terus jalannya mundur gitu loh nakita nih oke Jadi ya, kita punya identitas musik, belajar sejarahnya. Aduh banyak sekali yang bisa digali kayak musiknya Palembang, musiknya Padang, Minangkabau ya, Padang itu ibu kotanya. Musiknya Menado, ada yang diatonis, ada yang pentatonik, musik Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, musiknya Papua. Kan sudah ada ya beberapa grup. Cuma maksud saya tuh lebih digali ininya nih, ciri khasnya maksud saya bukannya hanya musik modern aja, tapi gabungkan sama tarian-tarian. Contoh kayak di Taiwan sama ini, Tari Kung Fu, itu keren banget. Waduh, pokoknya kalau festival-festival di dunia itu, mengapa mereka kok bisa ya? Terus kita, apa, Tari Bali buat welcoming the turist di hotel. Di sana bayar 100 dolar untuk nonton Tari Bali di Eropa. Di Eropa. Bahkan ada mata kuliahnya di sekolah tempat saya dulu di Perguruan Tinggi ya, etnik musik kan, Bali, gamelan Bali. Mainnya, wah mereka lebih jago. Bukan jago, maksudnya lebih bagus dari anak-anak Indonesia yang baru belajar. Ya karena mungkin disiplin juga gitu-gitu ya. Iya, kalau disini kita ke Bali, yuk pergi deh ke beberapa hotel, pasti di depan. Saya emang ngeliatnya tuh miris ya. Miris ya, seniman soalnya mereka kayak gitu. Apalagi yang di lobby sambil ngantuk gitu. Kasian saya liatnya. Tapi kalau ngomongin musik tradisional sendiri, Prof, udah banyak gak sih yang punah sebenarnya? Dari mungkin pemain-pemainnya atau? Sebenarnya gak punah di-ignore atau dicampakkan, tidak diperdulikan gitu. Ini saya pernah bicara di DPR ya tuh. Perancangan undang-undang DPR pernah juga saya sampaikan, tolong diperhatikan juga tuh musisi tradisional. Karena salah satu contoh kayak mereka jalan ya bawa alat-alat tuh dari daerah mana ke daerah mana. Terus cuma dibayar berapa, kayak pengamen gitu. Terus bisa liatnya, sementara itu sejarahnya kita ya. Itu rutsnya bangsa kita gitu ya? Musik musik itu ya? That is our route. Bukan elektrik gitar. Iya. Itu rutsnya bangsa sana. Maksud saya tuh bagus, musik barat. Coba deh, tapi kalau kita mempelajari sejarahnya Indonesia sendiri, kita banyak sekali yang bisa kita gali, kita kembangkan. Jadi kalau bahasa internasionalnya, Indonesian Music of the 21st Century. Oke, jadi itu narasi yang mungkin nanti bisa dikembangkan ya? Sangat bisa. Oke. Nah Prof, Prof udah ketemu mungkin ribuan murid ya talenta-talenta musik dari seluruh dunia gitu. Mungkin terkhusus di Eropa dan di Indonesia gitu. Nah apa yang Prof bisa sampaikan? Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu, bahwa sebenarnya talenta-talenta kita gak kalah bersaing dengan talenta-talenta luar gitu ya. Maksudnya dilihat dari pure talentanya gitu. Mungkin belum ketambal-tambal sama pendidikannya, belum ketambal-tambal soal carut-marutnya, isu-isu agama, segala macem. Apa yang bisa Prof sampaikan talenta-talenta kita? Satu, kita gak perlu bersaing karena kita bagus. Dan perbedaan itulah yang membuat bisa terlihat yang mana yang bagus, yang mana yang kurang bagus. Indonesia tuh tidak perlu bersaing sama sekali. Karena satu Indonesia, ini bukan ngomong kosong ya, sumber daya alamnya kaya sekali, yang sering dirampok tuh. Sumber daya manusianya sebenarnya bakat bangsa Indonesia tuh paling banyak adalah seniman. Bakatnya adalah petani dan seniman kan sebenarnya. Jadi, bakat seninya ini, jadi kepercayaan diri itu bisa dibangun, ya mulai dari orang tuanya juga. Orang tua, jangan beliin iPad melulu sama HP. Jadi si anak itu jadi dodol gitu, cuma ngeliat HP melulu. Kepercayaan diri itu datangnya dari mana, ya dari bagaimana. Saya cuma bisa lihat contoh bagaimana orang tua saya mendidik saya dulu. Bacaan psiklopedia yang tebal-tebal dulu. Bukan wikipedia ya, ini masih buku nih kayak gini. Sekarang enak, anak-anak zaman sekarang tinggal ke laptop, ke HP, udah ada ensiklopedia. Itu satu contoh, membangun kepercayaan diri. Siang-siang diajak ngobrol nanti, udah baca ensiklopedia bagian mana, yuk kita diskusikan. Dulu makan siang kita begitu di meja selalu. Bagian B, gak mau kalah, mama bisa gini. Kita baca yuk, 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 yuk. Jadi, ngobrol seperti sama teman di rumah, tapi tetap mendidik bahwa harus ada respect kepada orang tua. Pokoknya respect lah, bukan takut ya. Tata kerama, sopan santul. Itu satu. Banyak baca, belajar sejarah, dan sekolahnya juga diberikan ini kesempatan untuk bisa memilih sendiri dia maunya jadi apa gitu. Jangan dipaksain gak, pokoknya ayah maunya kamu harus jadi arsitek gitu. Nah, itu udah rusak deh. Dan itu masalahnya sampai ke hal parenting juga ya ternyata ya. Ya, parenting dulu. Ngomong talenta-talenta musik juga gitu kan. Iya. Oke. Ya, sekarang gini mas tambahan dari saya, anaknya senang musik jazz, dia beli instrumen, tapi di rumah orang tuanya gak pernah mendengarkan musik jazz. Itu sama saja. Oke. Yang gak berkembang. Gak berkembang juga ya. Oke. Nah, lanjut ke topik selanjutnya nih Prof. Tahun 2019 dan tahun 2020 ini, saya berharap tayangan ini mungkin nanti jadi merekam zaman juga Prof. Ketika mungkin ditonton 20 tahun lagi gitu, atau mungkin. Ya, generasi-generasi mendatang gitu. Bahwa Prof. Cudnya Deviana adalah salah satu orang yang vokal untuk menentang pernah ada zaman, ini mungkin nanti kalau anak cucu melihat gitu ya. Pernah ada zaman di Indonesia gitu, ada sekompok legislatif gitu mengajukan RUU Permusikan. Dan waktu itu saya sempat datang juga ketika Prof. menentang itu gitu di Kemang, sebuah diskusi di Kemang. Dan sampai hari ini pun kita gak punya semacam satu suara yang kuat dari para musisi, para seniman musik. Apakah menurut Prof penting gak sih kita berserikat musisi? Jadi kemudian kita punya alur yang lebih, apa ya, lebih ya mungkin hal yang agak terdengar kasar tapi benar adalah alur yang lebih beradab mungkin dari para ini. Nah, gimana pandangan Prof untuk hal itu? Sudah ada. Dulu kan pernah saya usul. Kalau mau protes, kalau kita bicara soal itu lagi, protes tuh jangan kayaknya kecil, protes. Ada solusinya, dan jangan Jakarta sentris. Kalau bicara Indonesia tuh sabang sampai meroke. Sudah diadakan kajian dulu belum? Diskusi sama musisi dari Aceh, dari Bengkulu, dari ini-ini. Masalah kalian apa tuh di masing-masing daerah. Bahkan di Mau Merek. Kalian biasanya main percussion, main tifa, pukul tifa, terus kita di Jakarta sok-sokan protes. Gak terima RUU, hello gitu loh. Masalah yang dari daerah dulu kita ini kan. Nah, jadi. Jadi gue beneng ininya hilang deh. Gara-gara mau ngomong apa jadi kemana-mana. Gak apa-apa Prof. Soal serikat sudah didirikan. Jadi sekarang ketua umumnya Chandra Darusman. Saya sudah dihubungi, sudah dihubungi dan saya sekarang jadi Dewan Kehormatan katanya. Ya bagus. Cuman sekarang semoga ini ada kesinambungannya ya. Serikat musisi Indonesia ini bisa mempersatukan. Bolehlah beda-beda prinsip. Tapi yang penting adalah apa? Kita bisa bersatu, gotong royong, memajukan musik di Indonesia. Sehingga baik dari musisi tradisional maupun dari otodidak sama yang akademisi. Itu gak relevan maksudnya latar belakangnya. Penting kita semua musisi bisa bersatu. Nah, itu satu. Terus satu lagi yang soal musisi tradisional juga sudah pernah saya sampaikan. Kalau mau membawa perubahan itu, bukannya disertifikasi, diwajibkan. Bukan. Melainkan di setiap daerah dibangun, didirikan lembaga pelatihan dan penyaluran tenaga kerja musisi tradisi. Kerja sama kafe, sama hotel. Kan banyak. Itu udah dilakukan belum di negara-negara maju, Prof? Hal-hal seperti itu mungkin buat gambaran masyarakat umum. Kalau dilihat di pomanya ya, kayak di Eropa Barat. Pengalaman saya, saya lihat itu sih udah bukan bahan diskusi lagi yang kita diskusikan di sini. Itu udah puluhan tahun. Tuh, udah ratusan tahunnya lalu. Terlambat ya sampai. Udah ratusan tahun lalu. Udah selesai ya hal itu ya, ratusan tahun lalu. Dari abad ke ini, jaman renaissance. 1.600-an itu sudah selesai. Bahkan mereka sudah mikirin mau ini-ini, malah kesini cari-cari ide yang baru ke Indonesia. Kita masih aja di sini-sini. Oke, tiru K-pop lah ini. Kapan majunya nih bangsa? Matah bener-bener ganti konsepnya. Belum ada setahun udah haluannya berbeda lagi. Pokoknya masalah kita banyak. Nah, makin bersemangatlah kita semua untuk bisa memberikan solusi. Bukan hanya bidang musik aja, di segala bidang. Dan kesadaran, pokoknya jangan cuma nampang aja sama HP, sama iPad, sama itu-itu sih. Buat sesuatu tuh yang berbobot, yang berguna buat masyarakat gitu. Oke, mungkin ini Prof, karena mungkin harus selanjut mengajar gitu ya, karena... Belum harus, saya bisa ngatur waktu. Oh oke, asik gitu. Tapi lagi asik nih, ada mikrofon. Prof, sharing sedikit dong Prof, musisi-musisi Indonesia yang Prof kagumi. Mungkin ini juga jadi referensi teman-teman kita yang nonton. Karena kan kalau saya tadi main kepojokan, Prof, ada memajang Nik Memahid di situ. Ini museum kecilnya almarhum? Iya. Dan banyak sekali nama-nama besar di Indonesia gitu yang sebenarnya perlu untuk diketahui. Karena kalau sekarang baca buku SD gitu, saya nggak tahu sih sekarang gimana ya. Cuman dari zaman saya tuh, musisi tuh ya itu-itu aja nggak diupdate tuh Prof. Iya kan? Paling ya A.T. Mahmud gitu kan Pak Kasur atau siapa gitu. Padahal kan sebenarnya banyak banget kazananya kalau dibuka gitu. Dan hebat-hebat, berprestasi itu banyak sekali gitu. Cuman ya itu tadi gitu, pendidikan gitu. Nah mungkin Prof bisa sharing sedikit soal profil-profil musisi Indonesia yang Prof kagumi. Nik Mamahid. Nikolas Maximilian Mamahid. Karena beliau adalah orang Indonesia pertama yang kuliah di luar negeri. Jadi akademisi musiknya. Yang kuliah musik di pertama ya? Ya di Belanda. Oke. Pulang. Itu saya kagumi karena ya kami sering ngobrol dulu. Oh sempat bertemu di sana? Sempat, sempat konser. Saya ajak konser juga di acara kami Indonesia Open Jazz dulu yang kami selenggarakan. Terus kemudian beliau meninggal tuh tahun 2004 waktu saya mau berangkat ke Jerman. Kan padahal kita sedang mau membahas soal aransemen. Kita tukar-tukaran dulu. Jadi om, om bagus banget chordnya mainnya apa nih disini-sini. Terus jangan ngeledek ya. Dia suka bilang saya, saya suka ngeledek. Enggak. Kan pianis juga beda-beda kan ininya, stylenya ya. Terus kemudian siapa lagi yang saya kagumi? Kalau kagum itu mungkin belum bisa saya bilang kagum ya. Tapi kalau yang saya bilang bahwa berprestasi dan yang patut, yang wajib diketahui oleh anak-anak muda di Indonesia adalah salah satu contohnya Wagei Rudolf Supratman, Ibu Sud. Kenapa Wagei Rudolf Supratman karena beliau ini adalah salah satu musisi Indonesia pertama yang main musik jazz. Oke. Namanya juga bandnya dulu tahun 20-an ya Black and White. Black and White. Iya itu. Terus siapa lagi? Ada satu lagi yang juga, kalau itu saya kagum. Karena saya pernah mendengar waktu jaman SMP, Peacock Dog, where are you? Oh itu. Hari Rusli. Hari Rusli. Nah itu saya kagum sama beliau. Itu di Hari Rusli and Philosophy Gang ya? Iya. Bahkan saya waktu pulang pernah bertemu sama anaknya. Saya bilang mau, maukah saya ingin menghidupkan kembali rock operanya. Hari Rusli. Kang Hari Rusli yaitu Ken A Rock. Ken A Rock ya. Nah kalau boleh saya rearansi lagi supaya bisa didengar yang abad 21. Sekarang dirilis ulang, Prof. Dalam format vinyl sama digital, Ken A Rock. Ken A Rock dan album Titik Api itu dari Hari Rusli. Itu. Terus pernah juga kami bawakan waktu di reciter kayak, Jangan kau menangis. Itu siapa lagi ya? Malaria ya judulnya. Iya. Terus ada lagi ya Titik Puspa. Itu yang benar-benar berkarya. Dedikasi ya. Dedikasinya di pendidikan. Beliau juga pernah ngajak saya yuk kita bikin sekolah seni sama-sama mbak. Cuman dari presiden pertama sampai sekarang gak ada yang mudeng nyatanya. Ya sudah. Siapa lagi? Siapa ya? Yang modern mungkin? Yang belakangan? Belum ada yang saya kagum ya. Karena yang modern itu masih belum ada yang sesuatu yang bisa kita katakan, wah artistik dan unik ya. Saya belum tahu kalau itu. Saya gak mau bilang belum ada. Belum tahu saya gitu. Oke. Nah tadi di awal Prof sempat menyinggung budaya plagiarisme yang sudah mengakar gitu ya, mendarah daging di kita dan udah kayak jadi bahaya laten juga gitu Prof. Nah melihat ke belakang plagiarisme di Indonesia itu sebenarnya gak terjadi hari ini juga gitu. Bahkan isu lagu kebangsaan plagiat apa segala macem dan mungkin karya-karya bisa dibilang, ya ini saya hanya menyampaikan beberapa yang mungkin bisa kalian telusuri sendiri, karya-karya Ismail Marzuki yang diperdebakan, seperti itu. Nah Prof sendiri melihat plagiarisme di Indonesia ini seperti apa dan mengapa gitu kita seolah-olah sampai hari ini dalam tanda kutip merayakan ya, kita gak punya malu untuk plagiat dan bahkan masuk ke album gitu dan ya Prof tahu lah gitu. Gimana Prof itu melihat? Ya karena memang gak tahu malu bangsa Indonesia. Kalau saya malu sekali. Masa diketawain orang, dihujat gak malu gitu? Maksudnya kelihatan bodohnya itu gak malu. Ya mungkin ya karena, apa sih kalau istilah noraknya disini, urat malunya udah ilah atau muka tembok lah, apalah terserah. Kalau saya bilang ya balik lagi dari pendidikan, tata kerama, budi pekerti itu tuh yang kurang di Indonesia dan bahkan di sekolah-sekolah umum juga gak begitu lagi. Malah yang digencarin malah pendidikan agama. Buktinya lihat pendidikan agama malah makin hancur nih negara kan, bukannya malah makin maju. Ya, kalau mau maju ya budi pekerti sama sejarah. Jadi soal plagiarisme dari 1900-an aja sudah ada zaman dulu. Ya seperti contohnya, Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Sebenarnya what a friend we have in Jesus. Itu kan lagu dari mas, ini dari Kidung Jemaat gitu. Bukan Kidung Jemaat maksudnya lagu rohaninya Kristen kan. Terus kemudian yang benar-benar bikin malu saya itu tuh. Waktu zamannya kampanye. Itu sampai masuk ke majalah Jerman. Oh iya. Di Spiegel. Spiegel tuh majalah politik yang paling ternama di Jerman yang berpengaruh ya. Masa seragamnya Himmler? Himmler tuh tangan kanannya Hitler dipakai disini buat kampanye presiden di Indonesia. Kok gak tau malu gitu loh. Himmler yang membunuh Yahudi 6 juta orang tuh dari SS kan namanya. Sturmbarn tuh. Itu yang dihukum mati di Nuremberg. Terus dia akhirnya dia makan racun kan. Ya semuanya akhirnya hancur-hancur. Siapa suruh ya. Terus itu satu sama yang ini. Yang lagu yang ganti presiden. Komanya contohnya. Itu kan with the sun and day and I'm a better man. Itu kan lagunya Robbie Williams. Komanya jiplak, jiplak, jiplak. Sama itu lagi yang. Itu kan tahun 60-an saya itu SD udah dengar itu lagu dari Amerika Selatan. Kaliendo. Saya lupa namanya judulnya. Jadi kopi dangdut ya. Tau-tau saya pulang ke Indonesia ada. Loh kok jadi kopi ke dangdut. Terus temen-temen saya dari Brazil waktu dateng ya main di festival sini pada ketawa. Ya, ya, ya. Well, we don't mind Indonesia. Indonesia. Malah gitu kan malu saya. Mereka udah liat terendah itu gitu ya. Malunya saya dibilang gitu ya kami maklumilah gitu lah. Kurang pengetahuan. Ya, makanya begitu. Malah dilek-ledekin. Mereka nyanyi kopi dangdut. But actually that is Latin American music gitu. Masih banyak yang bisa saya kasih contoh. Itu yang terkenal ya. Yang sampai dikritik di luar. Atau ini. Musik iklan juga tuh. Jingle ya. Wah ada beberapa tuh iklan sampai diklaim dari sana. Dari manajemennya kan. Itu, itu, itu mungkin kita gak punya budaya untuk mengapresiasi juga mungkin ya Prof ya. Maksudnya dari. Balik lagi ke pendidikan. Pendidikan gitu ya. Ya, parenting juga dari rumah. Jadi orang tua, kakek, neneknya ini dulu nih. Mesti dia. Belajar dulu. Lu punya anak, lu didikan benar gitu ya. Saya pernah interview Mas Guru Soekarno Putra gitu. Beliau secara belak-belakan melihat bahwa salah satu carut-marut kebudayaan ini awalnya dari Orde Baru juga gitu. Ya, bukan salah satu memang dari Orde Baru. Memang dari Orde Baru gitu. Nah, kira-kira apakah kita bisa kembali Prof. Walaupun Prof tadi bilang orang yang sangat optimis gitu. Apakah kita bisa punya identitas itu lagi gitu. Dalam waktu mungkin gak harus puluhan tahun gitu. Karena kan kalau pendidikan efeknya pasti panjang dong. Nunggu anaknya gede dulu atau dimana. Oke, disini ada beberapa sudut pandang ya. Satu, kita melihatnya dari metafisik. Kita melihatnya dari fisik. Melihat dari politik. Melihat dari perkembangan sosialnya. Macam-macam sudut pandang. Kalau kita lihat dari metafisik. Kalau kesadaran kolektif tidak dibangun di Indonesia. Kita akan putar-putar terus, muter di tempat. Kalau secara metafisik. Secara fisik, sama politik, sama sosial. Saya gabung ya. Kalau pendidikan tidak dikembangkan disini sesuai pakem. Pendidikan yang benar ya itu apa? Paling utama adalah budi pekerti, disiplin, keperdulian. Kasih paling utama tuh. Kasih. Kasih sayang. Bukan kasih sayang aja. Kasih ya. Itu tidak dikembangkan disini. Saya tidak melihat. Tapi kita bisa maju kalau ini semuanya tuh disatukan lah. Jadi kesadaran balik lagi. Bisa. Sangat bisa. Memang memakan waktu lama. Karena saya yakin ya. Satu negara aja itu didirikan oleh beberapa orang. Bisa jadi satu negara. Masa iya sih negara yang seperti ini. Kayak Indonesia nih. Tidak bisa ya. Balik lagi ke zaman Nusantara. Damai sejahtera. Tidak ribut-ribut soal agama. Buda sama Hindu bersama di Magelang tuh. Dan di Borobudur sama Prambanan. Itu contoh yang sangat besar. Itu satu lagi akuilah bahwa kita tuh dulu Hindu sama Buda. Bukan Islam sama Kristen. Jadi sejarahnya pelajari. Jadi bukan malah itu ditutup-tutupin. Itu kasih tuh haram lah. Ini, 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 itu. Halo. Ini Indonesia bukan Arab ya. Gitu loh. Arab aja gak begitu gitu. Yang ini deh. Buka mata, buka hati gitu. Jadi manusia yang benar. Saya juga gak benar sih. Sering gak benar. Cuma saya berusaha untuk jadi seorang manusia yang benar. Yang bisa berguna untuk diri sendiri sama berguna untuk banyak orang. Karena saya sudah memutuskan untuk jadi musisi. Bahkan jadi pendidik musik. Artinya saya sudah siap dan siap bertanggung jawab. Siap dilempar kotoran. Siap dihujat. Siap segala macam. Karena saya ingin memajukan bangsa saya dalam bidang saya sebagai musisi. Di dalam bidang musik. Dan saya punya solusinya. Dan saya sudah membuat solusinya. Yaitu apa? Salah satu mendirikan sekolah dan sekolah tinggi. Ya ini, Daya Indonesia Performing Arts Academy. Sebelumnya namanya Institut Musik Daya Indonesia. Karena keperdulian saya terhadap pendidikan musik di Indonesia. Ini bukan sekolah komersil ya. Iya ini cukup banyak melahirkan ini ya Prof ya juga musisi-musisi yang sesuai dengan standar. Kalau Prof saya sempat baca salah satu standar disini juga internasional ya Prof? Maksudnya kurikulum. Standarnya internasional disini. Silabusnya ya. Iya. Silabusnya ya saya yang kembangkan disana. Tinggal diimplementasikan disini ya. Prof, dari pengalaman Prof selama menjadi musisi saya kalau nggak salah pernah baca. Sempat main juga di hadapan pemimpin-pemimpin negara. Nah bisa dibagi nggak sih Prof? Mungkin salah satu performance Prof yang paling berkesan seumur Prof jadi musisi itu dimana? Dan seperti apa momennya? Oh banyak kalau bilang berkesan sih. Ya nggak apa-apalah satu atau dua gitu halnya. Ya satu waktu saya jadi konser pianis klasik ya main di Basel. Saya main musiknya Rahmaninov. Itu berkesan karena sepi ada yang bicara semua duduk. Itu di kota mana? Basel di Swiss. Di Swiss? Sama di Jerman. Satu kali saya main juga. Di Karlsruhe ya. Karlsruhe. Itu berkesan karena kok diem semua sampai bahkan ini aja ada yang nggak bisa kedengeran gitu. Benang aja jatuh bisa kedengeran. Terus yang berkesan lagi banyak sih kalau di jazz festival. Kami tampil banyak ya di international jazz festival kayak Montreux. Dulu di Geneva, Grand Lausse, sama dulu namanya belum incognito mereka. Itu mereka bandnya dulu orang Inggris kan sama. Pemain trompetnya incognito kebetulan temen saya kan. Dulu mereka mengiringi Baixia-Baixia itu yang Matt Bianco. Nah itu berkesannya bukan waktu tampilnya. Melainkan waktu. Ini ada dua tenda. Kalau masih ada waktu saya cerita nih. Masih-masih banyak. Nah dua tenda. Jadi kan open air tapi pakai tenda. Kami tampil sebagai women in jazz. Jadi empat perempuan nih. Happy jazz sih. Bukan yang jazz yang rumit nggak. Swing-swing. Light swing. Sore tampil di situ. Terus kemudian malam tampil yang di main stage yang gede. Dua-duanya sih main stage yang ini lebih besar. Setelah kami kan ada Archie Shep sama yang grup yang sebelumnya belum jadi incognito namanya ya. Setelah itu kami keluar. Itu kan food court, food court. Nah itu sangat berkesannya karena apa. Terus dipanggil sama yang penjual-penjualnya. Eh would you like to jam here at our table? Katanya kan mereka jual steak, jual pomfrit from ini apa. French fries sama wine. Si Sylvie pemain bassnya ngambil bass. Como deviana? Como agenda da spiel? Oke. Diri di belakang. Ini kan meja jual. Diri di belakangnya kan. Mulai main. Dung-dung-dung. Beatrice ngambil karton-karton. Pitaro gitu. Terus dia ambil brass dan main. Terus si Doris ambil taksofonnya berdiri di belakang meja juga main. Come deviana. Eh udah saya ikut. Tapi kan gak ada piano jadi saya nyanyi. Oke. Kemudian di belakang aku akan. Come reminisce with me and think about the bird. Now this the time kan. Ya namanya tabu kan pasti gak tau liriknya. Saya bilang just sing with syllable. Follow me. Repeat after me. Tadadadadada. Lama-lama jadi anggur ratusan berdiri di depan kita. Kan kita herat. Wah wine juga di. Terus-terus ada diminum. Sampai mabok gitu. Terus udah. Besok paginya. Kita sarapan. Di coffee shopnya kan rame-rame. Nah ini pemain-pemainnya band yang sebelumnya. Belum jadi incognito namanya. Duduk sama kita sama-sama. You know what last night. Half of our audience. Went out from. And left. And then we heard that there were some musicians play and jam at the food court. Terus kita ketawa. That was us. Kita bilang. What? Kalian ini ya rupanya yang ngambil setengah daripada penontonnya. Rame katanya. Yang dari venue malah. Malah nonton juga. Bondong-bondong ke food court ya. Iya. Jadi itu salah satu yang sangat berkesan buat saya. Bukan karena di panggung. Sama yang satu yang terakhir yang sangat berkesan ya itu. Yang apa. Yang saya di. Tau-tau itu surprise. Waktu saya tampil di Freiburg. Sebagai pimpinan sekolah. Tau-tau saya dikasih medali. Sama wali kota. Freiburg. Jadi dibilang bahwa outstanding pedagog. Jadi pendidik yang sangat luar biasa. Sama the lightness of being. Nah itu saya yang sangat berkesan. Karena saya tidak tahu bahwa saya akan diberikan medali. Itu oleh wali kota Freiburg. Tapi maaf. Pertuluhan tahun di sana. Pegang paspor sana atau sini? Enggak dong. Saya Indonesia. Tetap Indonesia. Berarti lumayan. Paspor RI. Ada Pancasila. Warnanya hijau kan? Hejo. Bukan hijau. Hejo. Belum biru. Nanti biru. Oke oke. Cep sendiri. Oke nih. Terakhir nih. Prof nih. Katanya tadi saya udah dibilang tuh. Katanya kalau ngobrol sama Prof. Bisa sampai pagi loh katanya. Siapa bilang? Bayu tadi. Bayu. Ini kayaknya kalau keterusan sampai pagi nih. Oke Prof. Kolaborasi yang masih Prof inginkan. Atau masih Prof bayangkan lah. Masuk dalam datar wishlist. Prof Judnya Deviana itu siapa nih? Kolaborasi? Iya. Wah masih banyak. Salah satu contohnya adalah. Musisi-musisi daerah. Atau tradisional deh. Dimension aja? Dimension. Atau tradisional yang seperti apa? Atau orangnya? Ini ada contoh sekarang. Dekannya kami kan Rosmala. Oh yang tari ya? Rosmala Saridewi ya. Rosmala Saridewi MSN. Magister Seni. Lulusan Institut Kesenian Jakarta. Itu dekannya kami di sini. Saya sudah mengajak. Yuk kita kolaborasi. Jadi okestra. Ntar kalau di beli. Ini idenya sebenarnya masih rahasia sih. Tapi gak apa-apa. Jadi kolaborasi sama musisi tradisional. Nah terus kita bikinnya. Musiknya pakai musical tapi. Oke. Sebenarnya udah pernah bikin sih. Kayak Maling Kundang. Jadi musisi tradisional. Oke oke. Sama okestra digabung. Terus ada penarinya. Oke. Ada semi musical deh. Jadi tari-tari tradisional Indonesia kita gabung tuh kayak. Papua. Oke. Tari giring-giring. Nah, nah, nih, nih, nih. Giring-giring sama tari. Oh, tari. Tepok jidatnya Aceh tuh. Tari saman kan. Saman. Gak usah bilang tari tepok jidat gitu. Oh, elon banyak utang gitu kan. Sama tari melotot-melotot. Bali. Ya, dia gabung. Itu saya pengen banget tuh kolaborasi. Ada satu tahun depan sih rencananya ya. Rencananya ini kami mau kolaborasi sama Australia. Sama Aborigines. Termasuk tadi ada performance-nya. Yang Prof. Bayangkat tuh bukan rekaman berarti. Maksudnya bukan rekaman studio dengan siapa. Tapi lebih ke performance stars. Rekaman juga. Nanti kan dibikin soundtrack-nya. Sama videonya rekam. Jadi konser atau pagelaran direkam sama video sama direkam ininya atau audionya. Jadi buat yang berikut-berikutnya. Buat generasi berikutnya nanti. Jadi kita adekan. Mas kan sedang mengumpulkan. Oke. Saya tuh sangat-sangat ini loh. Saya bilang sama Bu Wahyu. Bu Wahyu ke asisten prinsipalnya Dayak. Bahwa upaya dan usahanya Mas ini patut di dukung sepenuh-penuhnya. Terima kasih. Iya dong. Itu dari dulu saya bilang arsip. Itu harus tuh sejarah apa-apa. Kita tuh kekurangan arsip-arsipnya. Betul. Oke. Sebelum menutup nih saya jadi ingat ya. Waktu itu Prof kalau mungkin masih ingat bercerita. Ini karena mungkin situasi lagi seperti ini dan kita kebetulan ketemu dengan pakarnya langsung. Saya mau ngomongin soal music healing gitu. Dan Prof sempat cerita. Katanya sempat main piano. Ingat gak tuh pernah cerita? Main piano temannya lagi sakit. Oh iya iya. Itu. Pasti lebih legit lah informasinya dari Prof. Cet langsung gitu. Bisa menjelaskan sih Prof. Kalau kekuatan musik itu. Kita mungkin di luar teori lah ya gitu. Secara metafisik gitu. Sedahsyat apa sih Prof? Dari pengalaman Prof. Sangat dahsyat. Karena musik itu dia merasuk ke dalam ya. Bukan hanya fisik tapi juga ke jiwa. Ke jiwa kita. Ke mentalnya kita. Jadi kalau kita bisa mempelajari lebih dalam. Kebetulan saya juga mengajar musik terapi. Oke. Nah disini ada musik terapi selulusan sini juga S2 ya. Jadi belajar musik terapi itu bukan hanya nyalain kompo terus taro ayaknya. Itu relaksasi namanya. Bukan-bukan. Gue juga bisa. Taktok. Cuih riway nih dengerin yang ini nih. Terus satu juga itu salah kaprah. Kalau orang bilang bahwa Mozart efek. Enggak. Musik itu cuma ada yang positif sama negatif. Kita mendengarkan gamelan aja juga bisa menterapi. Oke. Gamelan ya. Jadi tergantung dari latar belakang. Jadi sosial, cultural sama antropogenic conditionnya orang yang mau diterapi. Jadi kalau dia dari Wonosobo. Terus kita datang dengan... Roping. Roping gitu kan. Sama juga dengan orang Eropa yang biasa denger bahasa... Terus datang kita. Kita layan... Pas istos gitu kan. Sama. Latar belakang dulu yang kita... Ini apa? Di... Ini dulu ngobrol. Di research dulu ya? Research dulu ngobrol. Terus biasanya senengnya denger musik apa. Nah kalau ilmunya sendiri. Yang kita pelajari adalah apa? Astrologi. Numerologi. Cakra. Anatomi dasar. Jadi jantung ada di mana? Di sini. Bukan. Di sini kan gitu. Ya itu. Terus warna cakra. Terus di musik kita tahu bahwa... Mbak Mbak C. Note C. C4. Itu adalah cakra warna merah. D warnanya oranye. Itu warna energinya ya. E warnanya kuning. F warnanya hijau. G warnanya biru. Sini nih. Biru. Terus... A. Ton A. Warnanya lila. Sebenarnya bukan lila sih. Indigo ya. Terus yang terakhir. The crown chakra. Ini warnanya ungu. Yang diubun-ubun. Ini yang hubungan langsung sama alam semesta. Oke. Jadi ada metafisiknya kalau di musik terapi. Dan pengalaman dari prof sendiri. Banyak tuh yang kayak sembuh atau apa. Lewat terapi seperti itu. Ya kalau sama saya sih. Puji Tuhan sampai sekarang ya sembuh gitu. Oke. Ya sembuhnya ya juga bukan penyakit sih. Maksudnya kalau ada yang masuk angin. Sakit perut. Biasanya saya kalau di sini bilangnya istilahnya reiki. Saya pegangin. Berarti kayak pseudoscience yang... Kalau sekarang kan... Sebenarnya kan kayak musik healing ini kan. Musik terapi ini kan lagi naik lagi nih prof. Terutama kayak... Kalau di pop gitu ya. Kemarin ada Punto Aji. Misalkan merilis album... Dengan solvegio frekuensi. Misalkan hal-hal seperti itu. Nah itu... Itu terbukti berarti prof ya. Maksudnya walaupun itu pseudo gitu ya. Tapi maksudnya... Oke. Soal solvegio frekuensi juga tergantung ya. Frekuensinya ini sekarang 300 berapa 10 Hz. Atau 440 Hz. Atau 441 Hz. Itu tidak bisa digunakan untuk semua orang. Itu tergantung juga dari cakranya dia. Yang aktif yang mana. Makanya itu sangat individual kalau musik terapi. Terapi musik ya kalau bahasa Indonesia ya. Cara melihat... Mengenali gitu loh. Kayak identifikasi seseorang ini. Cocoknya ini, cocoknya ini. Dari cakranya itu. Itu gimana? Kan gini aja deh. Contohnya kita berdua deh. Mas Sindu lahir tanggal berapa? 22 April. 22 April berarti Mas Taurus ya. Iya. Tahun? 91. 91. Jadi 22 jadi 4. Tambah 4 tambah 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 9, 18. Jadi 9 lagi. 81 ya. 9 tambah 8, 17. Berarti 8. 8 tambah 1 adalah 9. Good. Tanggal lahirnya Mas. Nah. Tugas Mas di dunia ini adalah angka 9. Nah 9 itu adalah angkanya Dewa Mars. Berarti aktif terus. Nyari terus gitu loh. Sifatnya Mas begitu. Gak puas kalau gak. Itu dari numerologi. Kalau lihat dari astrologinya Mas adalah Taurus. Mas tuh sangat membumi. Tapi. Juga aktif. Nah ada yang berlawanan di dalam jiwanya Mas nih. Pengennya ya santai-santai. Tapi gue gak tahan kalau duduk sendirian. Harus ngapain gitu. Bener kan? Iya. Iya sih bener. Dari situ aja saya udah tau tuh sifatnya. Terus sama tinggalnya di mana? Lahirnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi Mas lahir berapa puluh tahun yang lalu dalam mulai kesemrawutannya di sini. Jadi energi dari. Oh itu ngaruh ya. Iya ngaruh dong. Situasi sekitarnya ya. Iya. Karena dari titik ini astrologi itu semua kan ngaruh. Ada hitung-hitungannya. Oke. Numerologi udah saya hitung tadi. Astrologi sudah. Sekarang Mas dari latar belakang etnonya apa? Jawa. Jawa. Ya kan? Jadi berarti. Gih. Oke. Ya. Kalau bilang ah saya tidak mau. Moh gitu kan. Terus sama ada. Tunggu dulu. Sih gitu ya. Jadi ada latar belakang sosial budayanya juga. Terus abis itu kita ngobrol. Oke. Mas ngobrol-ngobrol. Dari situ kan saya sebagai terapis sudah mendengar keluhannya ini, ini, ini sambil bisa saya rasakan ini energi yang mana yang agak-agak kurang aktif sama yang enggak. Termasuk referensi musiknya juga diceritakan tuh ya? Iya dong. Oh. Nah dari situ latar belakang baru nanti kita siapkan terapinya yang cocok yang mana. Ya kayak obat aja kan cocok yang mana. Makanya dokter juga suka nanya. Anda alergi gak dengan obat kan gitu? Oke. Nah ini Prof sendiri belajar waktu di Jerman di studi master apa ya studi dokterannya? Ya saya tuh belajarnya begini karena ya mendalami musik jadi ya otomatis musik terapi tuh sudah jadi seperti apa ya perkuliahan terbuka yang tidak di kelas gitu loh. Karena teman-teman saya kan dokter juga di sana. Jadi ya puluhan tahun dari ngobrol dari praktek begitu. Tapi ilmu dasarnya kan saya udah punya ya itu musik ya. Oke. Prof main musik puluhan tahun. Terus saya tiap hari mungkin ya main piano gitu sambil ngajar atau enggak juga ya. Nah kalau dengerin musik masih bisa kayak nangis gitu-gitu gak sih? Oh masih. Ini pertanyaan konyol sih. Tapi kayaknya menarik gitu. Saya penasaran seorang profesor gitu. Tiap hari konsumsi musik. Kalau dengerin musik masih yang kadang aduh nangis gara-gara musiknya gitu. Saya bisa ini, memisahkan antara kalau saya sedang mengajar atau saya sedang menganalisa ya. Maksudnya simponi orkestra saya menganalisa itu beda. Enggak. Kalau saya mendengarkan saya benar-benar menikmati. Jadi sisi analisanya udah gak ada gitu loh. Benar-benar saya menikmati liriknya. Oh itu bisa. Sekarang siapa prof yang lagi dengerin? Wah macam-macam. Kayak penasaran gitu playlistnya prof Judnya Deviana seperti apa gitu kan? Menarik juga. Playlist saya tuh dari Mesopotamia sampai ke abad 21. Oke. Jadi kalau yang saya denger tuh orkestra umpamanya yang sedang saya suka denger ini adalah yang opera ghost jazz. Saya punya albumnya ya. Jadi Mike Delvero sama metropol orkestra di Belanda. Jadi musik opera dijadikan jazz gitu. Bagus banget gitu. Jadi modern. Ya disana ya. Tuh. Jadi mereka punya budaya dimodernisir. Dan tidak merusak karyanya. Malah jadi tambah bagus karena buat anak-anak zaman sekarang bisa diterima. Karena bisa diterima dengan anak-anak zaman sekarang akhirnya mereka mau belajar. Oh itu dari mana ya asalnya lama-lama mau gitu mundur ke belakangnya gitu loh. Itu caranya kalau pedagogi. Tapi kalau lagu Indonesia sendiri prof? Dengerin prof? Enggak. Enggak. Soalnya cengeng-cengeng gitu loh curhat aja. Saya lebih seneng musik Indonesia yang saya dengarkan itu yang zaman dulu kayak. Nur Lela memang cantik. Siapa cenang lirik. Hati badi jentik. Kayak burung nuri terbang tinggi. Saya masih sering denger musik-musik tahun 50-60. Ini karena prof ngomong gini sih jadi pengen nanya nih. Maksudnya gak habis-habis nih ya. Prof. Prof tahun 60-an gitu. Dimana lagu-lagu itu lahir ya 50-an 60-an. Dan itu sebenarnya bisa gak sih prof lagu-lagu yang seperti itu disebut sebagai pop Indonesia. Dalam artian identitas popnya Indonesia yang sekarang ini hilang gitu. Maksudnya. Maksudnya. Bukan hilang ditutupin. Gak hilang. Masih ada. Karena kan itu. Di Youtube banyak kok. Itu khas banget gitu. Dari notasinya gitu. Saya awam gitu. Tapi saya bisa merasakan. Aduh ini Indonesia lawas banget nih. Yang sekarang udah gak tau gitu. Notasi-notasi itu kemana gitu. Ini nih satu contoh kayak. Setelah lama ku menunggu. Dikaulah pujaanku. Ya kan? Tetikadi. Perantauan. Atau ya. Engkau berjanji akan datang. Seiring senyam dan datang. Hilir mudik ku mencari di kau. Tak nampak jua. Oh Benny. Ernie Johan dulu. Deluk Bayur kan. Deluk Bayur. Siapa lagi? Oh banyak. Ini. Kalimantan Utara. Anaman Tovani. Saya senangnya denger musik-musik Indonesia zaman dulu. Bing Selamat. Ya ati Mahmud. Yang di wajahmu kulihat rembulan. Kalau yang zaman sekarang. Bukannya apa-apa ya. Ya jangan tersinggung ya. Pokoknya males aja denger. Tapi notasi-notasi seperti itu lahir juga dari represi pemerintah pada masa itu gak sih Prof? Kayak misalkan dulu gak boleh musik yang terlalu keberat-baratan atau apa. Akhirnya lahir. Mungkin musisinya kayak waduh ini gimana nih caranya ya bikin lagu yang Indonesia banget. Kayak irama-irama lautan teduh lah apalah gitu-gitu. Itu menurut Prof ada pengaruhnya gak dari unsur tekanan pemerintah musik-musik yang seperti itu? Sebenarnya kan itu terjadi barat-barat sebelum Bung Karno menyatakan. Sebelumnya kan masih masih seperti yang saya nyanyikan tadi. Iya, Sang Saimun gitu-gitu sebelumnya ya. Itu kan urusan politik dulu karena beliau ya gak setuju dengan kebijakan. Terus akhirnya mendekati UDSSR. Makanya bilang pokoknya gak boleh ke barat-baratan. Sampai kus-kus juga di penjara segala macam ya kan. Jadi ya ada pengaruhnya tapi gak terlalu, gak terlalu sih kalau saya bilang. Karena biar bagaimanapun juga beliau juga kan orang yang suka musik ya. Iya. Dan adalah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan gitu. Satu lagi yang juga saya suka mendengarkan. Semarang saya lagi rearansi sendiri buat di rumah, buat di sini, buat di sekolah, buat jadi mata kuliahnya anak-anak di sini. Biar juga mencintai lagi musik-musik Indonesia yang zaman dulu. Jadi bukan cuma tau yang zaman sekarang aja. Seperti kayak apalah modern yang katanya dicampur sama ini sama itu. Contoh kayak lagu. Andaikan kau datang kemari sama tersenyum dianya padaku. Terus di malam sepi aku bermimpi. Jadi Arianto dan lain-lain itu saya mainkan kita bisa rearansi. Jadi mengenal lagu-lagu Indonesia tahun 50, tahun 60 gitu. Demikian. Di sini diajarkan. Harus tahu musik Indonesia dari zaman. Harus tahu juga kenapa Sinden asalnya dari mana. Kenapa matanya tari Bali begini. Coba lihat tari-tari... Tari-tari nya tempel India yang kuno. Sebelum masih. Untuk vokal tradisional di sini diajarannya kayak... Jawa atau nembang atau... Itu kan dari... Sitar jadi saregamanya India gabung-gabung di abad 8-9 akhirnya jadi... Tari-tari nya... Gitu-gitu kan. Oke. Oke Prof. Sebelum menutup acara mungkin Prof ini tolong ngomong ke kamera. Kira-kira Prof ngomong untuk masa depan gitu. Maksudnya ketika mungkin... Saya nggak tahu sih. Nggak usah panjang nih. Ya nggak apa-apa. Itu menarik sih nanti mungkin... Apa yang mau saya sampaikan nih? Iya 10 tahun lagi atau 20 tahun. Atau mungkin orang-orang yang belum lahir gitu. Kayak mungkin akhirnya menemukan wawancara ini. Terus itulah pesan dari Prof kepada mereka yang... Di masa depan itu gitu. Mungkin bisa lihat ke... Kamera master. Silahkan. Kameranya yang mana? Ada dua nih soal. Yang sebelah sini. Baiklah. Pesan dari saya adalah... Belajar yang baik dan benar. Belajar sejarahnya bangsa kita. Terus yang paling penting adalah... Budi pekerti. Dan apabila nanti di 10-20 tahun mendatang... Sudah bukan lagi pakai iPhone. Melainkan pakai telepati. Tolong telepatinya tuh jangan penuh dengan hoax. Melainkan kebenaran. Dan paling utama adalah... Kasih. Dan keperdulian. Gotong royongnya. Dan budaya bangsa Indonesia yang... Manjemuk ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi banyak ada ratusan bahasa. Tapi kita bangsa Indonesia. Bineka, Tunggal Ika. Pancasila. Gotong royong. Damai sejahteralah hidup. Jangan cari masalah. Maksudnya gak ada masalah. Bikin masalah. Contoh beda-beda agama. Ya sudah saling menghargai. Itu agama urusan pribadi. Jadi gak usah dijadikan sebagai alasan untuk memusuhi seseorang. Hanya karena perbedaan kepercayaan. Itu sama sekali tidak benar. Karena Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah maha penyiasis dan maha penyayang. Tidak menyuruh manusia saling membunuh. Kalau tidak... Apa? Kalau beda kepercayaan. Itu saja pesan saya. Dan hidup yang baik. Dan jadi orang yang berguna buat... Diri sendiri dan buat bangsa. Dan buat orang-orang di sekitar. Terutama buat keluarganya. Demikian pesan dari saya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Di perjalanan kami mengarsipkan sejarah musik Indonesia. Mungkin nantinya ada musisi lagi. Atau orang-orang dibalik layar. Atau akademisi seperti Prof. Judnya Deviana. Gue Sindu Alpito. Pamit dulu. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.